Pemirsa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB tahap 2 akan berlangsung selama 24 hari sejak 6 hingga 29 Mei. Gubernur Sumbar Irwan Prajitno memastikan aturan PSBB akan lebih tegas diberlakukan. Gubernur Sumbar Irwan Prajitno mengatakan PSBB tahap 2 berlangsung selama 24 hari atau sejak 6 hingga 29 Mei. Pelaksanaannya sesuai dengan berakhirnya masa tanggap darurat nasional dan bisa mengantisipasi gelombang perantau pulang dan keramaian saat Hari Raya Idul Fitri. Pada PSBB tahap 2, Gubernur Sumbar memastikan akan mempertegas larangan lalu lintas antar provinsi maupun antar kabupaten kota. Namun juga diberi keleluasan pada kabupaten kota untuk memberi kelonggaran sesuai kearifan lokal dan kondisi daerah. Kapolda Sumbar Irjen Tony Harmanto mengaku sudah menyiapkan sanksi yang merujuk pada maklumat Kapolri dan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular. Menurutnya warga yang melanggar bisa dikenakan delik. Hingga tanggal 29 Mei dengan mempertegas peraturan Menteri Perhubungan 25-2020 dan Permenkes nomor 9 tahun 2020 agar dilaksanakan dengan tegas dan kemudian untuk lokal wisdom diberikan peluang kepada Bupati Wali Kota melaksanakannya sesuai dengan protok COVID-19. Sanksi, kita tahu sudah ada maklumat Kapolri, ada Undang-Undang khusus berkat dengan masalah wabah dimana juga setiap masyarakat yang tidak mematuhi aturan ini dianggap juga sebagai pembawa penyebab tersebarnya wabah ini sendiri. Sehingga beberapa delik yang memang bisa dikenakan kepada orang-orang yang tidak patuh.